Aduh, bagaimana ini? Apa nanti kata istriku, kalau aku baru saja di pihakkan? Ya Tuhan tolong aku ya Tuhan Pak, minta Pak Pak, kasihan saya Pak, saya belum makan Pak, lapor Pak, Pak, minta Pak Tolong saya Pak, saya belum makan Pak, kaki saya sakit ya Allah Pak, tolong Pak, Pak tolong Pak, kasihan saya Pak, tolong Pak Bila mana kita sedang dalam keadaan susah Bersedekahlah Allah Tabarokah wa Ta'ala berfirman dalam hadis kudsi Hai anak Adam, bersedekahlah niscaya aku akan memberikan nafkah kepadamu hadis riwayat muslim Shhh Bagi saya sakit, Pak Bukan saya Pak Bukan saya Pak Bukan, terima kasih Pak Bukan saya Pak Bukan saya Pak Bukan saya Pak Aku nggak mau kamu numpang hidup sama aku Enak aja Besarlah kukan saya Pak Halo? Ah, iya, 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 Mbak Sri Iya, insya Allah saya kesana Oke, kalau gitu saya kesana sekarang Ya, makasih Denger ya, mulai besok kamu harus cari kerja Aku gak mau kalau kamu cuma numpang hidup sama aku Aku yang capek mati-mati yang cari kerja, cari duit Jurus kamu cuma diem-diem aja di rumah Ngerti? Semua persyaratan yang bapak bawa sudah kamu disarankan Cuma yang kami butuhkan itu tenaga muda, Pak Jadi mohon maaf sebelumnya Kami belum bisa mencari wapak untuk bergabung di persen kami Maaf ya, Pak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Wah, uangku cukup enggak ya? Kayaknya enggak. Tapi... Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan... Masih cukup buat ongkos. Masih cukup, Mas. Enggak apa-apa. Enggak usah, enggak usah. Saya enggak punya uang lagi, Pak. Pilih gratis, Mas. Enggak usah, enggak usah. Enggak apa-apa. Minum aja, enggak apa-apa. Ayo. Gratis. Mas, harus kan? Ayo, ayo minum aja. Ayo, ayo minum aja. Mas, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, kok di maja sih? Ayah kan udah pulang. Terus Bunda suruh ngapain? Ya, kayak biasanya dong, Bun. Bikinin minum, kek. Merisin sepatu. So. Gedным. Tep. Honestly. Ent hebt nie Knowledge. ắc mis vamos aukeMi. Tep. So. Tep-t. Tep. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tadi kata gurunya Fitri Mencari uang itu emang hukumnya wajib ya? Oh iya wajib Wajib Tapi kalau cari uang itu Bukan segala-galanya Yang penting akhlak Akhlak itu kita bawa sampai mati Tapi kalau uang Enggak kita bawa Sudahlah yang penting buat kamu itu Sekarang itu kalau menurut ayah Harus jujur Sabar Memerima Jangan terlalu banyak tuntutan Jangan banyak ngomong kamu Jangan sekarang itu yang penting uang Bun Bunda Bunda Jadi kan ikut rapat orang tua murid di sekolah Aduh bunda gak bisa Bunda lagi sibuk Kamu liatnya sendiri nih Ya bunda Tapi kan bunda udah janji Aduh bandel Soal gak sih kok dibilangin Tuh Pagi sama ayah kamu Dia udah siap kok Loh Ayah mau pergi cari kerja Apa salahnya sih mampir ke sekolah Fitri? Kamu juga ngelamar kerjaan Belum tentu diterima Bu Namanya kamu mau kemana? Ya mau kerja lah Aku kan harus cari duit Kalau aku gak kerja Siapa yang mau ngasih makan kita? Hah? Emangnya enak nganggur Ya Udah 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 Ibu, gimana barangnya udah datang semua? Kalau itu langsung tau dalam anginya Mas, tolong gue masuk semua ya Ayah, ayah udah dapet kerjaan? Ya belum, ayah ngasih terus perusahaan Ayah kamu tuh gak mungkin dapet kerjaan Orang dia males kayak gitu Masa sih Bu? Enggak Mau dapet atau mau tidak Itu usah Tuhan Yang penting gue raya sekarang Supaya tetep berusaha Udah Kalau penuh, usah gak ada makanan sih Udah semua ya kamu Bu, tolong kamu bikinkan sebentar Gak lambatkan Kamu kan banyak waktu luang Kamu kan nganggur Bisa dong kamu masak Wah, asik Bunda, makasih ya Makasih ya Makasih Kamu yang gimana sih? Kamu gak perlu melakukan itu Itu namanya gak mendidik Kenapa sih? Kenapa sih? Orang lagi ada juga Kenapa? Betul Betul aja Betul aja Makasih ya Makasih ya Makasih ya Makasih ya Mas Lihat baju aku gak yang biru kembang-kembang Aku lihat di mesin cuci gak ada Di sini juga gak ada Soalnya aku mau pakai Mas Mas Dengar gak sih? Jejek ngomong nih Kamu merasa nyuci apa enggak? Nyuci? Mana ada waktu aku nyuci? Kamu kan tau sendiri Aku pergi malem pulang pagi aku cari duit buat keluarga Kamu seharusnya ada inisiatif Nyuci kek Kamu kan nanggut Kamu banyak waktu kok Bisa dong Ngerjain kerjaan perempuan Nah Kamu bisa nama aku gak? Tanya tuh sama ayahmu Nya I Nya U Nya Nya Assalamualaikum Ayah, ayah, ayah Fitri udah pulang nih Mana sih Ayah Kasian ayah, pasti capek banget Ayah, ayah, ayah Ayah, ayah, ayah Ayah, ayah, ayah Ayah, ayah Ayah, ayah Ayah, ayah, ayah Aduh Kerjanya siapa nih? Aku bunda Kenapa gak dilap? Iya nyatnya sih nanti bun Nanti kapan? Abis aku selesai minum, abis tadi aku daus banget bunda Kamu tuh malesnya sama sama ayah kamu Bunda jangan bobo ayah Kasian, ini kesalahan aku bunda Heh, jangan jawab kamu Enak aja molor Orang capek-capek kerja dia malah tidur Bangun Langsung pulang kamu Sudah pulang kamu Enak aja kamu molor Aku capek-capek nyari duit sana sini Kamu malah tidur gini kerjaan kamu tiap hari gak ngapa-ngapain Enak amat Kamu BGL ku gak ngapa-ngapain sama selama ini Aku juga tau diriku Aku lakukan semua pekerjaan rumah Aku ngepel, masak, nyuci Semua aku lakukan Eh, buktinya Tadi aku hampir kepleset Itu namanya beres-beres rumah Jasa laki-laki gak berguna Suami gak berguna Astaghfirullahaladzim Hei Mau berangkat? Tidak, aku berangkat sekolah ya Assalamualaikum Assalamualaikum Hati-hati ya Hei 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 Kamu gak pamitan sama ibu? Males ayah Takut dipelototin Fitri Mas Fitri mana? Udah pergi? Kok gak pamitan sama aku sih? Ya mana aku tau, bu Kamu tanya aja langsung sama dia Kamu tuh seharusnya kasih pendidikan sama anak yang bener Bukan ngajarin anak, aku tuh ngelawan sama orang tua Bu, kamu kalo ngomong jangan sembarangan, bu Apa pernah selama ini aku ngajarin anakku yang enggak-enggak? Aku ini masih orang tua yang bertanggung jawab Hah? Tanggung jawab apaan? Kamu lihat sendiri Semakin kesini Fitri panggil ngelawan sama aku Apa itu namanya pendidikan? Hah? Ya ampun bunda jahat banget sih Bunda Bunda kasar banget sih sama ayah 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 kamu memang perlu dikasarin Bunda Tuh, tuh Anakmu Dia, dia udah berani gentak sama aku Siapa yang ngasih pendidikan? Hah? Siapa yang ngajarin ngomongkan kamu? Bukan ayah Aku kayak gini kena bunda Kenapa bunda? Eh bunda aja bisa kasar sama ayah Padahal kan ayah ini imam di rumah kita bunda Jadi wajar dong kalo aku ngikutin cara ngomongnya bunda Udah Udah Cuma sekolah Assalamualaikum Saat ini urusan kami sudah mengadakan permajaan peralatan kantor bud Betul Semua peralatan yang tua Akan kami ganti secara bertahap Eh Maaf Kalo boleh saya tahu Untuk tahap pertama ini nominalnya berapa ya? Ya kecil sih Bu Hanya 200 juta saja Ya kalo ibu berminat Biar proyek ini saya kasih ke ibu Jumlah barangnya berapa ya? Nanti saya kasih daftarnya ya Gimana ibu? Setuju? Bagaimana Bu? Ya kalo memang ibu tidak sanggup Tidak apa-apa kok Bu Biar proyek ini saya kasih ke orang lain saja Apa? 200 juta Ya bang Tarman Gila kamu Buat apa uang sebesar itu? Buat Buat bisnis istri saya bang Tarman Saya lihat usahanya sekarang ini maju Jadi dia perlu dana tambahan sebesar itu Tapi abang tidak punya uang sebanyak itu hamdani Ya sudah Berapapun Adanya Saya akan terima Tapi kamu yakin bisa ngembalikan uang itu? Insya Allah bang Insya Allah Saya lihat usahanya ini sangat bagus sekali prospeknya Saya usahakan Insya Allah Ya sudah Tunggu sebentar ya Ya Alhamdulillah Mudah-mudahan istri saya Tidak menganggap remeh kepada saya lagi Biar dia bangga sama saya Ya Tuhan bukakan pikiran ya Tuhan Gimana sih masa cuma dapet 5 juta? Aku kan butuhnya 200 juta Ya cuma dapetnya segitu Barangkali bang Tarman sudah gak percaya lagi sama aku Siapa yang mau percaya sama kamu? Aku juga gak percaya sama kamu Suami gak bisa diandelin Apaan cuma dapet 5 juta? Mana cukup? Ya sudah kalau kamu gak mau aku bisa kembalin sama bang Tarman sini Ya sudah Maman dia bergaya Laitu aku Kisah 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 Ya sudah Idih, tumpen banget Bunda jadi baik begini. Fitri? Eh, iya Bunda. Bunda mau kemana? Bunda mau pergi lagi ya? Iya, Bunda mau kasih tau sama kamu. Bunda bakal dapet bisnis besar-besaran. Bunda, ngomongnya juga selalu begitu kalau mau dapet bisnis baru. Tapi pasti apa, ujung-ujungnya juga bodong, Bunda. Fitri itu buktinya bukti, bukannya janji. Bunda, Bunda ini banyak banget! Bunda kasih uang sebanyak itu. Anda mudah yakin Bunda bakal dapet keuntungan besar dari bisnis Bunda? Serius, Bund? Kita lihat aja nanti. Ayo, Bunda. Iya, Bunda. Makasih ya, Bunda. Ayo, turunin barang-barang ya. Ayo, turunin semua. Ayo, turunin semua. Benar-benar salah. Kerja Bu Hamidah benar-benar cepat ya. Iya, mitra kerja yang profesional. Makasih. Selalu berlebihan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, lo tuh mau belanja. Eh, lo jangan gitu dong. Gue sendiri aja. Buat bayar kosan tuh, nunggak tiga bulan tau nggak? Gimana mau belanjain? Prihatinlah sama gue. Ya udah, ya udah. Kalau gitu paling menurut lo belanja aja deh. Serius lo? Serius? Serius, biar gue yang bayarin. Makannya juga ya? Ih, lebih nawar lagi. Yaudah deh, ya, ya, ya. Cepan. Oke. Apa-apa sih kamu? Kamu tahu aku lagi ngapain? Justru aku mau kasih liat apa yang aku dapetin. Apa sih maksud kamu? Gak apa-apa sih. Asal kamu tahu aja. Aku nggak perlu doa seperti kamu, tapi aku bisa dapetin murid banyak. Kalau kamu? Kamu jangan sombong kamu. Kamu jangan tak kamu. Kamu jangan anggap keberhasilan kamu tuh karena diri payah, Kak. Bukan. Tapi kenyataannya. Kamu dapet apa? Hah? Buah. 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 Terima kasih telah menonton 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 Barang yang nomor satu Tentunya yang paling bagus Dan kualitasnya tidak diragukan Saya pasti kasih bapak barang yang nomor satu Bapak bisa cek ke kantor-kantor yang sudah pesen barang dengan saya Pasti gak kecewa Kami sudah siapkan anggaran sebesar 500 juta Dimana Ibu Hamida 500 juta Ibu Hamida Ibu Hamida Ibu Hamida bersedia dan sanggup menyediakan barang seharga 500 juta Setuju Pak Setuju Pak, saya setuju Kalau begitu deal ya Ibu Hamida Deal, deal Pak Makasih banyak Pak Makasih Pasti Terima kasih telah menilai Jangan lupa Bunda Ini penerian rumah kita Binda Biar' do' Kok kamu gak percaya amat ya Bunda Ya, ya percaya Kok percaya Bunda Pieces banget 肚 Siap Enak Mas, ayo masuk, malah bengong sih disitu. Mas, lu. Wow, bagus banget. Bunda, bunda bagus banget deh, bun. Bagus ya? Bagus banget, bunda. Akhirnya, kita kesempatan juga jadi orang kaya. Kamu suka? Padahal, ayah kamu bukan punggiran ya? Bunda, aku boleh ya milik kamar sendiri? Boleh, bunda kasih lihat tuh ke sana. Yuk. Bunda pilih kamar. Ini kamar gue. Ya, kamu pilih kamar yang mana? Ini yang deket dari bunda. Bunda, aku disini aja deh. Biar kamar yang ini buat bunda sama ayah. Ayah kamarnya di belakang. Wah, kok kamar ayah di belakang sih bunda? Emangnya ayah pembantu. Kamar ayah di belakang. Kamar ayah di belakang. Ayah di belakang, aku jangan lupa. Kamar ayah di belakang. Ya udah. Bu? Bu? Hei! Berani-berani nyangkat telpon buat aku? Kamu tuh mau tau aja urusan aku ya? Gue sopan tau! Sini! Halo? Oh iya pak Oke sekarang saya kirim juga barangnya ke kantor Oke oke Iya iya kalo gitu saya akan menuju kesana sekarang juga Iya sekarang pak Iya makasih banyak makasih Fitri Bunda akan dapat keuntungan besar Lebih besar daripada sebelumnya Serius bunda? Bunda hebat banget sih Bunda kan bukan orang pemales seperti ayahmu itu Ya Allah Apa maksudmu kau dengan semua perlakuannya ini? Bersambungan besar Bersambungan besar Bersambungan besar Bersambungan besar Bersambungan besar Hei! Mau tau aja lu urusan orang Si Fitri mana sih? Oh banget Iya nih Biasa bos Ngaret mulu ya Eh! Mobil siapa sih ini? Pak So iya banget deh Mentang-mentang Hii bos Bos kita Bos Bos Heli Mobil siapa nih? Mobil lo Aduh udah deh gak usah nanyain mobil Bagus Fit mobilnya Fit Yaudah masuk yuk Ayo masuk Eh dong Kepalin dong Apa sih lu udah main dikali aja sama Kepalin dong Ayo Ah gila Kepalin malam ini udah asik banget deh Iya dong Asik malam ini Gokil-gokil deh Fitri Gua Gak pernah ngalamin Malam semalam hebat ini Ini malam yang luar biasa buat gua Fit Kayaknya besok kita perlu kesini lagi deh Aduh itu sudah pastinya dong Tapi itu semua ya Itu semua Sudah gantung Fitri Fitri Oke 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 Kepalin Selamat menikmati. Selamat menikmati. Fitri. Dari mana kamu? Main ya. Jam sekini kamu main? Kamu ini anak perempuan loh. Tidak baik kamu keluar dari jam sekini. Kenapa sih? Kok kamu berubah akhir-akhir ini? Apa kamu merasa sudah punya mobil baru? Jadi orang kaya baru begitu? Itu ngomong apa sih? Kayaknya gak pernah muda aja deh. Udah deh ya. Lagian ibu juga gak larang kok. Ada apa sih ribut-ribut? Ini anak kamu. Tanya aja sama dia. Dari mana jam sekini? Dia gak apa-apa kan? Fitri juga gak mungkin berbuat yang macem-macem kok. Anak ini anak perempuan. Jam sekini baru pulang. Kamu mikir dong? Udah deh gak usah dibahas. Aku yang izinin dia keluar. Dan aku juga yang kasih uang dia. Kamu tuh diem aja. Kamu gak usah banyak ngomong. Fitri. Aku masuk ke kamar. Masuk. Udah gak ngasih duit. Pak, ngatur. Alah, udah banyak alasan deh. Cuci mobil dulu. Bangun! Panggil, panggil ayah kamu. Iya bunde. Telat lagi. Ayah. 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 Dipanggil sama bunda. Cuttingnya disuruh cucian mobil. Fitri. Suruh cepat. Ayah. Ayah. Kayaknya ayah gak kuat deh. Pak, ayah pusing. Ya, terus gimana dong ya? Ya, bilang sama bunda. Ayah kurang sehat. Pak, ayah kuat. Alah, udah banyak alasan deh. Cuci mobil dulu. Bangun! Aku tuh udah cari duit. Masa aku suruh cuci mobil? Kamu udah ngurus cuci mobil. Sakit. Aku buat malahnya virusin. Bangun gak? Bangun! 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 Tidak. 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 Dikontrakan. Pak, lupa tanya penghuni kantor ini ke mana ya? Oh, itu, Bu. Sudah pindah. Tahu nggak, Pak, pindahnya ke mana? Wah, saya nggak tahu, Bu. Dengan dikasih alamatnya. Ya udah, kasih ya, Pak. Ya, saya permisi, Bu. Ya, Pak. Pecat nggak, pecat aja, Gari. Ya, mending kita happy lah. Eh, Fit. Pulsa gue habis nih. Bisa dong beli gue pulsa. Manpatin dah, manpatin. Aduh, udah, udah. Eh, lo kalau mau beli pulsa, beli aja. Biar gue yang bayarin. Eh, gue juga, gue juga. Gue juga, ya. Eh, gue juga dong. Aduh, udah, udah, udah. Tenang ya. Nih. Lo berempat. Nih pulsa. Nih uangnya. Cukup nggak? Cukup. Eh. Bu. Kamu yakin kantornya sudah pindah? Kamu tuh nggak percaya amat sih sama aku. Aku tuh udah kesana, semua orang pada bilang nggak tahu. Terus kamu katanya kantornya yang baru di mana? Sudah. Tapi nggak ada yang tahu. Kamu bisa dari sini, Tuh. 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 Maksud pedatangan kami ini, untuk menakib hutang ibu Hamida yang sudah jatuh tembak. Kami belum punya uang, padahal sekarang belum bisa berjaya. Kalau begitu, barang yang ada di sini kami akan suka. Ya, jangan. Oh, kasih kami waktu. Pak, saya akan tunasi, Pak. Pak, saya akan tunasi, Pak. Pak, saya akan tunasi, Pak. Pak, kalau jangan tahu, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kau lagi? Pak, Pak! Hei, Pli, Ton. Iya, ada pos dateng ini. Li, tapi tuh sekarang gue lagi bokeh banget. Lo gak salah ngomong. Kok bisa sih ya? Bos kita yang terkenal kaya, tajir, baik, jadi tiba-tiba bokeh. Ya bisa lah. Eh, sekali-sekali dong, lebih dua traktir gue. Gue lapor banget nih, beneran deh. Enggak banget deh. Enggak ada di kamus gue yang gue traktirin, Bos. Apalagi gue, Fit, deh. Enggak pernah tuh gue seumur hidup mau traktir orang. Apalagi lo. Loh, Kok kalian gitu sih? Aduh, gue gak ngerti deh ini. Nih, mendingan kita cabut deh. Bokeh. Eh, eh, Ton, Ton. Ri, Ri. Lu suruh bayarin ya. Ya. Oh, yang banget ke gue yang disuruh bayarin. Udah tau gue lagi bokeh. Au, au. Aduh. Hah, lu tetep temo mobil gak sih? Lu Fitri kan? Gue. Iya, gue Fitri. Lu siapa ya? Eh, Tani. Loh, bu. Aduh, aduh. Iya, aku. Enggak nyaka banget. Gue balik cinta kali. Kita ketemu lagi sama lo. Iya, iya. Tapi, kemudian udah lu tuh siapa? Gue gak tau. Ini gue Caca. Caca. Gak apa sih? Bikun ya? Ini gue nih Caca. Temen main lo waktu kecil. Rumah gue sama rumah lo duduk sebelahan. Ingat gak? Caca. 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 Oh, Caca. Iya. Amin deh. Amin deh. Takut lo gue banget, Caca. Bisa aja. Eh, gue mana lo? Mau pulang? Mendingan ikut gue aja yuk. Tentu, mau ngapain? Ya, kita ngobrol kan udah lama ketemu. Kanong-kanong. Ya. Ya. Eh, kenapa sih ngeliatinnya kayak gitu banget? Eh, Caca. Gue tuh cuma kagum aja sama diandalan lo sekarang. Wah. Gitu. Masa sih? Emangnya hadian berubah ya sama penampilan gue? Eh, aduh Caca. Secara ya. Lo tuh gue kenal dari lama banget. Dari masih kecil. Ya, Gitu. Tau banget tau ngurungan lo tuh kayak gimana? Kayak bobo gitu kan? Hahaha. Sialan lo. Bagian. Emangnya dulu lo gak kayak gitu apa? Eh, Caca. Resifnya apa sih? Lo kok bisa sampe kayak gini? Ah. Resifnya. Ya. Resif gue sih gampang banget. Apalagi... Dua cewek kayak... Cewek kayak gue? Maksudnya? Ih! Sinting lo ya! Jadi... Iya! Iya! Ya, itulah kenapa sekarang lo bisa liat gue kayak sekarang ini. Bagian ya hari gini. Siapa sih yang mau ngasih kita modal gratisan? Lo bakalan ada. Mas? Ya. Kau mau kemana? Mau cari penipu yang... Aku punya Vira satu. Aku pasti bisa menemukannya. Dan kalau nanti ketemu, Aku mau minta pertanggung jawaban sama dia. Aku ikut. Jangan. Kamu kan belum sehat betul. Sudahlah mencari orang yang... 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 Yang nipu kamu itu kan bukan hal yang gampang. Sudahlah. Kamu di rumah aja, oke? Aku harus ikut. Kamu gak tau siapa mereka. Kan aku yang tau mereka. Tak, juman lah. Terima kasih. Aku nggak bawa uang, mas. Nggak bawa uang? Tapi... Kalau buat basuh aja sih, saya bawa. Cukup. Ya udah, aku. Ya udah, sana. Bang, basuhnya satu. Cuma satu, Pak? Satu aja, saya. Saya masih kerja. Oh, oke ya. Bawa cukup aja deh. Ah, makasih. Mas, mau? Oh, enggak, 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 enggak. Aku udah kenyang kok. Benar, benar. Kamu perhatian banget, mas. Demi aku, kamu rela nggak makan karena uangnya nggak cukup. Padahal aku tahu kamu belum makan juga dari pagi. Mas, betul-betul itu orangnya. Mana? Mana? Itu. Yang itu? Iya. Mas, ini orangnya. Mana, orang-orangnya? Kebandingan. Kebandingan. Ah, kamu bisa parangkan. Ah! molecules barang, ya. Ah, kamumış barang. Ah! Ah! Ah, kamu mahkanaa! Ah, nah rawain! Ah! inguémlara! Ah! 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 Ya udah, putsak. Ayo.. Pada Jean! Ayo.. Ayo Pada Jean! Pada Jean! Bagaimana passé? B.. Hidayah sangkuasa ada untuk kita Hidayah sangkuasa ada untuk kita Hidayah yang... Aku mau keluar sebentar ya Keluar kemana? Aku mau ke rumah Liani, mengerjain tugas Ngerjain tugas? Pake pakaian seperti itu Aduh bunda, udah deh gak usah urusin pakaian aku Aku mau pake pakaian kayak gimana kayak terserah akulah Udah deh aku udah tungguin sama Liani nih Hei 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 Mitri 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 Halo cak, lo dimana? Gue udah nyampe nih Oke udah gue tunggu ya Bye bye Hei 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 Datang juga lah Yeah Yeah Mwah Yeah 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 Come on Ewan Halo, Caca. Jadi ini orangnya yang kamu bilang kemarin itu? Iya. Caca, ayo kenalin dulu. Halo. Suyudi. Fitri. Ya udah deh, sekarang. Mau ya, disana Om sekarang ya. Caca, kamu kemana? Kamu disini aja. Om ini orang yang baik kok. Ya. Tengok kemakin banget. Ya. Ya Om ya? Tinggal dulu ya Om. Ayo, silahkan dong. Tengok. 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 Dari Monas. Monas? Ngapain? Ini jam berapa? Emangnya kamu enggak ada kerjaan apa bagi Monas? Eh, aku sengaja ngajak Fitri jalan-jalan. Ya udah lama enggak keluar rumah, bosan juga di rumah. Ayah sabar banget sih, demi aku sampai rela dikata-katain, dimaki-maki bunda. Kasian ayah, aku baru sadar ternyata ayah benar-benar kepala keluarga yang penyayang dan tanggung jawab. Aduh, bawa anak perawan ke Monas kalau terjadi apa-apa gimana? Bu, aku ini bukan orang tua bejak. Aku enggak punya pikiran macam-macam sama anakku sendiri. Enggak tahu nih, kalau ngomong yang bener dong. Bunda tuh kenapa sih? Selalu aja marah-marah-marah terus sama ayah. Eh, ini abis nolakin aku bunda. Aku tadi hampir ditipu sama temen masa kecil aku, si Caca. Dia hampir aja jadikan aku itu pelacur. Kamu juga, kamu ada di anak saat ini ke Jakarta. Kamu kasihan di ibu ini ke Jakarta. Sudah! Sudah! Kamu juga! Kamu juga! Kamu gak usah balik anak kamu. Kamu juga sebagai ayah. Kamu gak becus! Mana tangkut JOB awus 김ai ya! Suami gak tahu! Suami! Ah? 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 Oh! Ah? 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 Terima kasih. Kenapa bunda jadi kayak gini ya? Apa bunda bisa sembuh? Dokter bilang, ibu kena seru, serangan jantung. Dan dia bilang harus dirawat di rumah sakit beberapa hari. Tapi, tapi kita tidak punya uang untuk itu. Jadi... Iya, ayah pikir. Ayah pikir terpaksa ibu kamu kita rawat di rumah. Ya. Ayah bukannya bunda punya banyak uang ya? Kalaupun gak cukup kan kita bisa jual rumah kita ya masar itu ya? Wip, semua harta kita sudah disita sama bang. Dan kita tidak punya apa-apa lagi. Ini saja ya, bingung. Apa ya? Ya, sudah lah, sudah lah. Kita harus pikirkan sepasan. Tadi, aku mau. Terima kasih telah menonton 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 Sudah menonton Sudah menonton Fitri terima menonton Ayo Terima kasih telah menonton Dan Terima menonton Terima menonton Terima menonton Semua Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton